Halo YouTube, hari ini kita kedatangan sebuah paket, paket yang saya pesan melalui online. Nah, ini adalah sebuah tripod, misalnya professional tripod, terus kita buka isinya ya. Tripod ini memiliki tas yang bisa memudahkan kita untuk membawa kemana-mana. Kemudian, ukurannya kecil begini ya, jadi simple, ringan, mudah dibawa. Oke, ini talinya bisa diatur panjang atau pendeknya. Kemudian, ini jelas buatan Cina ya. Tapi kalian akan lihat sendiri, walaupun ini produk dari Cina, tapi kualitasnya bisa diatur dengan tripod yang lebih mahal. Jadi ini harganya sekitar Rp 900.000, Rp 750.000 sebenarnya, tambah ongkis kirimnya Rp 250.000, jadi sekitar Rp 900.000. Nah, kita lihat. Meskipun harganya murah, tapi dia punya kualitas yang sama dengan, kualitas dan fungsi yang sama dengan main Frotto. Kalau kalian tahu main Frotto, itu adalah tripod premium dengan harga Rp 3.000.000. Itu hanya tripodnya saja, belum termasuk ball headnya. Ball headnya sekitar Rp 2.000.000. Jadi kalau kita beli tripod seperti main Frotto itu harganya bisa sampai Rp 5.000.000. Kemarin sebenarnya niatnya bukan beli tripod ya. Saya kemarin rencananya hanya mau beli monopod. Tapi setelah saya lihat-lihat spesifikasinya, ternyata tripod ini bisa dirubah menjadi sebuah monopod. Tapi sebelum kita lihat bagaimana fungsi monopodnya, sekarang kita lihat bagaimana bentuk tripod ini sebenarnya. Kita buka dulu kaki-kakinya. Seperti ini. Oke, kita turunkan supaya kelihatan. Nah, ini menggunakan clip-on ya. Jadi kalau kita mau mengunci, kita tarik dulu. Kemudian kita posisikan bagaimana apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari sini. Nah, ini ada mekanisme pengunci-nya seperti itu. Dan walaupun ini ringan, tapi sangat kokoh. Oke, lihat di sini. Materialnya karbon. Jadi sangat ringan. Kemudian ini ada ball head-nya. Ball head-nya, bentuknya seperti ini ya. Ball head-nya. Dan kita juga ada strap-nya. Strap-nya juga cukup kuat karena ini pengingkatnya terbuat dari logam. Kemudian tali strap-nya juga kuat. Masih ada label-nya ya. Oke, kita lepas aja dulu. Lepas buat label. Atau nggak bisa lepas. Oke, jadi seperti saya bilang sebelumnya, kenapa saya beli tripod, walaupun sebenarnya kebutuhannya adalah monopod. Jadi, gini. Rencana yang monopod ini, kita posisikan dulu. Bagaimana jika dirubah menjadi monopod. Kalau tripod, fungsi tripod sudah jelas ya untuk mendirikan kamera supaya bisa mengambil gambar yang lebih stabil, terutama saat kita mengambil gambar-gambar handscape. Oke, ini ball head-nya sudah kita lepas. Di bagian atasnya. Kemudian kita, yang di bagian ini ada penandanya warna kuning. Ini bisa dilepas. Rampun ini, ini warna chopper. Gold. Oke, yang ini kita simpan. Kita simpan. Kemudian, ini bisa kita satukan seperti ini. Ya. Oke. Dan ini, sangat panjang. Panjang sekali. Bahkan lebih tinggi daripada saya. Kalau disatukan seperti ini. Tingginya bisa mencapai 158 cm. Atau sekitar 1,5 meter ya. Ini tinggi banget ya. Kalau kelihatan, dari usia keutungan panjang banget. Nah, 1,5 lagi nih. Panjang kan? Oke. Kalau kita lupa terus bayar ini simpan. Menjelaskannya ke sana. Supaya lebih simpel menjelaskan. Kemudian, oke, kita lipat. Ini begini lipat ya. Ini mekanismenya bukan lipat, tapi di-unscrew atau screw dikencangkan begini dengan cara diputar. Nah, kebetulan saya menggunakan ini ya. Stabilizer. Zhiyun Weepill yang dikombinasikan dengan Sony Alpha 6500 dengan lensa 18-135. Lensanya 18-135. Nah, selain stabilizer, sebenarnya stabilizer ini bisa difungsikan untuk berbagai macam kebutuhan. Salah-salah ini kita kasih lihat ya. Kita bisa fungsikan kameranya untuk memberikan efek seperti drone. Kegunaannya untuk mengambil gambar dengan angle-angle yang tinggi. Mungkin bisa sampai 2 atau 3 meter. Jadi, akan memberikan kesan seperti drone efek. Jadi, kita tidak perlu menerbangkan drone hanya untuk mengambil gambar dengan ketinggian 2 atau 3 meter. Cukup dengan menggunakan monopod seperti ini. Nah, ini akan memberikan efek seperti drone ya. Kita bisa mengambil gambarnya dari atas, atas, kemudian turun ke bawah seperti ini. Jadi, akan memberikan efek yang lebih dramatis dalam video yang kita ambil. Jadi, ini sangat kuat dan mekanisme yang pengunci juga bisa diandalkan ya. Jadi, ini saya akan mencetok begini. Jadi, beratnya sekitar 1,5 kg. 1,5 kg. Walaupun kita klik begini, dia tetap stabil, kuat ya. Jadi, bisa menahan beban yang berat. Coba kita nyalakan ya, giparnya ya. Stabiliser-nya kita nyalakan. Oke. Nah, ini akan memberikan kestabilan. Dengan mengambil gambar seperti ini, akan memberikan efek seperti menggunakan drone. Dan, dengan menggunakan monopod, dengan menggunakan monopod ini, kita bisa mengambil angle-angle yang sulit dijangkau dengan tangan. sehingga monopod ini jelas sangat memudahkan ya. Karena, kita bisa mengambil gambar di tempat-tempat yang sulit diambil. Nah, ini adalah salah satu contoh pengambilan gambar. Pengambilan gambar yang menghasilkan efek drone. Tapi, ini bukan menggunakan gimbal yang tadi. Saya menggunakan Smooth Q, yaitu gimbal yang sebenarnya digunakan untuk handphone generasi pertama, Smooth Q. Tapi, hasil gambarnya halus. Kombinasi antara gimbal dengan monopod dan kamera Sony Alphan 6500 ini saya belum coba. Tapi, nanti setelah saya coba mengambil gambar dengan menggunakan kombinasi 3 gear ini, yang sudah dari Sony Alphan 6500, gimbal Zhiyun Webuild dan monopod, nanti akan saya share di video berikutnya. kita kembalikan fungsinya sebagai tripod ya. Oke, ini Webuild ini sangat ringan karena ini menggunakan kamera terdapat kamera di atasnya jadi beratnya sekitar 1 kg. Dan kelebihan Webuild ini adalah kita tidak perlu melakukan setting ulang. Nah, ini seperti ini ya. dia punya mekanisme pengunci seperti ini yang clip yang warna merah. Ini fungsinya adalah mengunci setiap axis-nya. Boleh dari panning, kemudian tilt-shape-nya bisa terkunci seperti ini ya. Seperti saya lihat tadi. Jadi, sangat memudahkan penyimpanan dan tidak perlu melakukan setup ulang setiap kita mau menggunakan. jadi ini ringan banget ya. Tripot ini ringan karena bahannya karbon dan harganya juga terjangkau seperti saya tadi kalau dibandingkan dengan Manfrotto yang harganya 5 jutaan dia punya fungsi yang sama. Dan quick release-nya quick release itu di bagian atas bawah head ini ya untuk memasang atau melepas kameranya juga sama persis dengan Manfrotto. dan kebetulan Zhiyun ini menggunakan quick release juga seperti ini modelnya yang yang sama dan sesuai ukurannya dengan gimbal ini. Jadi gimbal aksesoris dari gimbal Zhiyun Zhiyun Weebill ini punya kompatibilitas yang sama dengan tripod ini. tripod ini merknya panjang banget ya bahasa Cima ini kalian lihat King Zhuang Shidai dan kita pasang penguncinya ini bisa digunakan sebagai pemberat untuk menjaga kestabilan tripod ya kita pasang pemberat dibawahnya disini ada pengait kita bisa gantungkan tas latuh atau apapun yang bisa memberikan kekuatan lebih ke tripod ini sekian sekian dulu review yang bisa saya memberikan tentang tripod ini kalau ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar kemudian kemudian Terima kasih.